Sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan, Kalimantan Barat juga menyiapkan diri untuk dapat memulai sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Untuk itu seluruh kabupaten kota diharapkan berupaya maksimal agar masuk dalam zona hijau. Kota hanya 50 persen giliran. Mungkin hari ini yang sekolah kelas 3, besok kelas 2, kelas 1, itu saja. Jadi mungkin dia hanya seminggu, dua, tiga kali sekolah, tiga hari. Arahan ini disambut positif oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pemkap Kuburaya juga memastikan telah melakukan persiapan untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Kita akhirnya memutuskan. Januari insya Allah kita juga disiapkan, makanya SOP-nya nanti disiapkan. Mungkin tidak full, yang jelas sesuai arahan Menteri. Paling hanya dua jam setiap kelas, tidak ada istirahat, tidak ada kantin buka, tidak ada eskul, tidak ada apel, tidak ada kegiatan lain. Hanya masuk kelas, dua jam, mungkin dua guru, mene pulang. Sekolah tatap muka nantinya akan dibatasi dengan kuota 50% dari kapasitas normal, tidak ada kantin, tidak ada jam istirahat, pembelajaran sekitar dua jam sehari, dan siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah. Dori Spardede, Kompas TV Pontianak